Intro Luna Maya pasti girang kalau tau ini 2 tahun nikahi Sharini, Reno Barak ternyata jujur baru pernah lakukan hal ini saat bersama Luna Maya Tidak terasa 2 tahun sudah Reno Barak resmi menikahi Sharini Selama itu pula, Sharini nampaknya menjadi istri yang begitu melayani sang suami Terbukti, ia sampai memilih mundur dari dunia entertainment dan makin jarang terlihat di layar kaca Walau begitu, ternyata Sharini masih kalah dalam satu hal dibanding Luna Maya Mantan kekasih Reno Barak Hal itu diungkapkan sendiri oleh Reno Barak lho Ia mengaku baru pernah lakukan hal ini saat bersama Luna Maya Reno Barak puji Luna Maya Reno ternyata pernah terekam memuji Luna Maya dalam salah satu tayangan Youtube Geng Menteri Ceria lho Pada channel Youtube Geng Menteri Ceria ada satu video Dimana Reno sempat duduk dan makan bersama dengan anggota Geng Yaitu Iwet Ramadhan, Edrik Chandra, Melanie Ricardo, Ayu Dewi, dan Luna Maya Yang saat itu masih jadi kekasihnya Hadir pula Regi Datau yang merupakan suami dari Ayu Dewi Video ini tentu saja diambil di tahun 2018 saat Luna Maya dan Reno Barak masih menjalin hubungan Dalam video itu Reno sempat mengatakan kalau hubungannya dengan Luna Maya merupakan hubungan pacaran terlama yang pernah ia jalani Ya, jujur mengaku kalau ini merupakan kali pertama ia menjalin hubungan pacaran selama ini Tapi ini longis relationship kata Reno sambil tertawa Melanie Ricardo pun lanjut bertanya Tapi karakter Luna yang paling Reno suka apa? Kebodohannya Jawab Remo tanpa berpikir panjang Tentu saja Reno menjawab sambil bercanda karena Luna pun menanggapinya dengan tawa kecil Bukan kebodohannya ya, tanya Melanie Enggak, judes mah enggak, bela Reno lagi Yang paling enggak suka apa? Lanjut Melanie lagi Kalau dikasih tahu enggak didengerin Jawab Reno lagi-lagi tanpa berpikir panjang Dalam kurun waktu hitungan bulan Reno Barak pun akhirnya memantapkan hati untuk menikah dengan Syarini Reno Barak mengaku selama hidupnya baru kali ini ia begitu mencintai seseorang perempuan dengan tulus Selama saya hidup 34 tahun ini tidak pernah saya mendapatkan perasaan seyakin ini Setulus ini sampai saya bisa bilang oke Gue mau sama dia sampai gue mati katanya Menurut Reno istrinya ini memiliki banyak kelebihan Salah satunya adalah hati yang baik Saya enggak bisa list satu persatu baik hati orangnya Orang yang punya hati dari lubuk hati yang paling dalam Pernah saya temui beberapa kali orang Tapi jarang yang punya hati seperti dia Dan orang-orang seperti itulah yang saya sebut sahabat Kata Reno dalam jumpa pers yang digelar di Pentehouse Grand Hyatt Hotel Tanah Abang Jakarta Pusat Reno Barak menambahkan bahwa keputusannya memilih Syarini bukan hanya karena cinta semata Namun juga keyakinan bahwa pelantun sesuatu itu akan selalu berada di sisinya apapun rintangannya nanti Jadi saya memilih istri saya Syarini sebagai partner hidup itu bukan sekedar karena cinta Cinta itu bukan hanya sebuah perasaan tapi komitmen Di saat hujan, badai, saya kaya, miskin, semuanya harus dilalui bersama Ungkap Reno Barak Saatnya netizen minta maaf Syarini ternyata tidak pernah reput Reno Barak dari Luna Maya Pengakuan inces di depan wartawan jadi bukti Pindahnya hati Reno Barak ke Syarini dua tahun lalu memang mengejutkan banyak pihak Pasalnya kala itu Reno Barak baru saja sebulan putus dari Luna Maya Pernikahan Reno Barak dengan Syarini yang terkesan terburu-buru pun jadi atensi publik Imbasnya Syarini sempat dituding telah merebut Reno Barak dari Luna Maya Padahal jelas-jelas apa yang terjadi kenyataannya tidak seperti itu Dari pengakuan Syarini apa yang sebenarnya terjadi justru 180 derajat dari apa yang ditudingkan orang-orang Ya, bukan Syarini yang merebut Reno Barak dari mantan kekasihnya Namun Reno Baraklah yang menikung mantan Syarini untuk dapatkan hatinya Soal kek pengakuan Syarini ini langsung mematakan gosip-gosip miring soal asmaranya dan suami Pengakuan Syarini ini pula yang membuat netizen se-Indonesia yang selama ini Menudengnya bak berutang maaf Ya, beda dari yang ditudingkan netizen Reno Baraklah yang pertama kali mendekati Syarini Bukan hal muda bagi Reno yang bahkan harus berjuang ekstra Agar Syarini membuka hatinya Perjuangan mantan kekasih Luna Maya itu pun tidak sia-sia Enggak akhirnya Syarini bisa merasa yakin Reno Barak adalah benar-benar jodohnya Sebab hanya dekat selama beberapa bulan saja Syarini merasa sudah sangat yakin dan siap dinikahi Reno Barak Kalau udah umur segini gak ada tanggal jadian Awal dekat karena manajer adik istri saya yaitu Aisyah Rani Dia yang mulanya menawarkan saya membeli tiket konser Jambul, katul istiwa Kata Reno Barak di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat Yang lalu 10 Maret 2019 Dilansir dari Warta Kota Live Reno Barak ini berjuang keras supaya bisa menikahi saya Memang ini jodohnya, segalanya dimudahkan Ucap Syarini hanya saja Syarini mengaku tidak serta-merta menerima pendekatan dari Reno Barak Syarini bersikap dingin saat awal Reno Barak mendekatinya Hal itu lantaran waktu itu pelantun sesuatu ini mengaku sudah memiliki kekasih hati Dulu saya adalah lelaki pacar Saya menjaga perasaan orang-orang yang mendekati saya Kalau saya dekat sama orang tapi saya menjalani kedekatan dengan orang-orang lain itu Membuat saya tidak enak Kata Syarini Pantas Reno Barak kesengsem tidak karuan dengan pesonanya Ternyata ini resep sederhana Syarini Yang buat wajahnya kinclong dan cantik taripurna Kehidupan pasangan penyanyi Syarini dan Reno Barak memang kerap mencuri perhatian publik Terlebih sejak Syarini dan Reno Barak dikabarkan menjalin asmara Hingga akhirnya menikah pada 2019 lalu Bukan tanpa sebab hal itu karena sebelum menikah dengan Syarini Reno Barak sempat menjalin asmara hingga 5 tahun dengan Luna Maya Tidak hanya itu Reno Barak sendiri ternyata bukanlah sosok sebarangan Reno Barak diketahui merupakan pengusaha sukses Sekaligus Putra Komerat Rosano Barak Rosano diketahui merupakan pengusaha yang turut mendirikan di Mantara Citra Bersama Bambang Triatmojo dan pejabat presiden Komisaris Global Mediacom Yang berdarah Jepang Indonesia Meski begitu keduanya diketahui menikah di Tokyo Jepang pada 27 Februari 2019 silam Pesonanya sanggup meluruhkan hati mantan Luna Maya Rupanya Syarini memiliki resep sederhana yang membuatnya tampil kinclong di setiap kesempatan Namun siapa sangka jika ternyata istri dari Reno Barak tersebut mengakui Tidak pernah melakukan perawatan wajah di klinik Syarini juga tidak memakai foundation karena kondisi kulitnya yang sensitif Kenapa dari dulu aku gak suka pakai foundation karena kulit aku sensitif Ujar Syarini dikutip dari kompas.com pada Senin 28 Mei